Ceritanya hari ini, keluarga Pak Somat sedang berduka, karena salah satu keluarganya ada yang meninggal dunia. Dan bagaimana keseruan alur cerita kali ini? Ikuti terus alur ceritanya sampai selesai, guys. All right. Dung, Dung, kamu kalau mau mati, yuk mati sendiri aja, Tadung. Pakai truk bapak ditabrakan ke pembatas jalan. Udah kamu mati, truknya rusak, bikin repot aja kamu, Dung, Dung. Dan yang membuat Pak Somat bersedih, bukan karena Dung meninggal, akan tetapi hal yang membuat Pak Somat begitu sedih, yaitu truk milik Pak Somat hancur setelah truknya ditabrakan ke pembatas jalan oleh Dung. Dudung, Dudung, jangkrik. Dan di sisi lain, Dodot pun begitu sedih setelah dia mendapatkan informasi jika salah satu teman baiknya telah meninggal dunia akibat terjadi kecelakaan lalu lintas, dan Dodot pun segera memberitahukan informasi ini kepada teman-temannya agar mereka datang ke rumah Pak Somat untuk mengucapkan Bila Sungkawa. Nobita, Nobita. Iya, Mas Dudung, ada apa? Kamu udah denger belum? Kalau Dudung meninggal. Wah, yang bener, Mas. Jangan bercanda, Sampen. Beneran? Aku udah bercanda, Nobita. Kalau udah percaya, coba telepon Dudung kalau aktif nomernya. Yaudah, tak coba telepon Dudung dulu ini. Setelah Nobita mencoba menghubungi Dudung berkali-kali, akan tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya Nobita pun percaya apa yang telah dikatakan oleh Dodot. Nah, percaya kan sekarang, Nobita? Iya, aku percaya. Yaudah, yuk ke rumah Dudung sekarang. Dan mereka berdua pun langsung bergegas meluju ke rumah Pak Somat untuk mengucapkan Bila Sungkawa atas kepergian Dudung. Dan Nobita pun langsung menghubungi teman-teman yang lain agar mereka segera menuju ke rumah Pak Somat. Halo, Mas Dudung, sampai di mana? Di jalan ini, Nobita. Ada apa? Mas Dudung, sekarang merapat ya ke tempat Dudung. Emangnya ada acara apa, Pak Tong, di tempat Dudung? Ada acara makan-makan ya? Nah, buruk aja sampean. Sekarang Dudung udah ada-ada. Maksudnya gimana? Dudung udah ada. Dudung kabur lagi ya, Pak. Dudung, sudah dicabut nyawanya sama yang maha kuasa. Inilah ilahi, yang benar kan kamu mau pohon Nobita? Aku serius, Mas Dudung, gak bercanda. Kita tunggu di tempat Pak Somat ya. Oke, oke, siap-siap. Merapat, merapat. Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga turut berduka cita atas meninggalnya Dudung, Pak Somat. Semoga amat ibadah Dudung diterima di sisinya. Pak Somat yang sabar ya. Yang tabah, dikuatkan hatinya. Bagaimana bisa sabar, bisa sabar, bisa tabah, kalau truk bapak ini hancur, Nobita? Hah? Soalnya bapak itu udah bisa kerja lagi kalau truknya hancur. Kalau masalah Dudung mati, bapak itu udah peduli. Yo, mbok, jangan kayak gitu, Pak Somat. Jelek-jelek kayak gitu, Dudung juga masih anaknya sampean. Ya, bapak kesel aja sama Dudung, Nobita. Kalau mau mati, mati sendiri saja sana. Nggak usah ngerusakin truknya bapak. Karena Nobita bingung apa yang harus dia katakan lagi, akhirnya Nobita pun meminta izin kepada Pak Somat untuk pergi ke belakang membantu yang lain. Mas Dul, Mas Dul, sini, sini, sini. Ya, bentar, mit. Ada apa? Kasian Pak Somat ya, mas. No, tengok. Kelihatan sedih banget kehilangan Dudung. Ya, pasti sedih lah, mit, mit. Orang kehilangan anaknya. Nah, kalau dapet istri baru, pastilah senang Pak Somat. Bus, jangan keras-keras, Mas Dul. Nah, wurus sampean. Udah, Pak Somat, jangan terlalu dibikin sedih. Kalau mati satu, yo bikin lagi, Pak Somat. Masih kuat kan, Pak Somat? Aku bikin lagi, yo masih kuat, tuh, Dul. Nah, gitu. Di bawah happy aja, Pak Somat. Jangan dibikin sedih. Enggak Pak Somat, enggak Mas Dul, sama-sama gembrungnya. Udah-udah, kalian sana, jaga di depan. Barangkali ada tamu mau ngamplop. Ingat, amplopnya masukin ke kotak. Jangan dimasukin ke saku. Oke, siap Pak Somat. Mas Dul, Mas Dul. Edan ya, emang pakan agak saraf dia. Dan satu persatu, teman dari Pak Somat pun mulai berdatangan untuk mengucapkan rasa bela sungkawa atas kepergian dudung. Terima kasih telah menonton! Hehehe, maaf ya, Bang, kalau aku terlambat. Enggak apa-apa, udah biasa kamu terlambat, Suneo. Yaudah itu, langsung aja truknya diparkirkan. Ini nanti sound systemnya langsung dinaikkan aja. Oke, siap, Bos. Udah naik semua ini ya, Bos? Udah, semuanya ini udah naik, Suneo. Kamu sana berangkat. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan, Suneo. Siap. Ya, lakukan musik dulu, Bos. Terima kasih telah menonton! Karena Suneo tidak tahu, jika ada orang meninggal, dengan santainya dia menaikkan volume musik, dengan harapan teman-temannya yang berada di tepi jalan ikutan bergoyang. Weh, musiknya asik, Mas Dool. Ayo kita goyang. Karena tak tahan mendengarkan irama musik Remit, akhirnya Kemit pun tak bisa menahan diri lagi untuk bergoyang ria. Woi, 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 woi. Mit, 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 mit. Kamu mau kemana, Mit? Ya mau goyang dong, Bos. Aku ikutan, Mit. 1, 2, 3, 4. Dool, Dool, sini kamu Dool. Iya, iya, iya. Ada apa Pak Soma, ada apa? Kalian ini gimana sih? Udah tahu ada orang meninggal, malah musikan keras banget, dukemen di pinggir jalan. Suruh pulang itu. Wih, wih. Gimana musiknya? Asik kan? Iya, musik keren, iknya. Keren, bur. Ayo kita goyang, weh. Karena terlalu asik menikmati musik, hal ini membuat mereka lupa diri jika di sebelahnya ada orang meninggal. Ayo kita goyang, weh. Dan Mas Dool pun langsung bergegas menghampiri Sunil untuk mengusirnya. Senang, Dool. Pergi sekarang kamu, Sunil. Kamu kok nggak tahu diri. Oh, tengok ada yang meninggal. Kamu malah musikan keras banget ya gini. Sudah tahu aturan. Pergi sekarang. Pergi. Ya, ya, ya. Ampun, ampun, ampun. Aku pergi. Entah siapa yang salah. Terima kasih sudah menonton!